Pemirsa, kurva penularan COVID-19 di Indonesia terus melandai di sejumlah daerah. Bahkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit turun drastis. Di Jawa Barat, untuk pertama kalinya, tingkat keterisian tempat tidur menyentuh angka 1 digit atau 9,3 persen. Dampak pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dirasakan. Di Provinsi Jawa Barat, angka penularan COVID-19 terus menurun. Hal ini terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang terus mengalami penurunan. Bahkan untuk pertama kalinya, tingkat keterisian tempat tidur menyentuh angka 1 digit atau 9,3 persen. Tak hanya itu, untuk menekan penularan COVID-19, Pembrok Jabar telah menyuntikkan vaksin ketiga atau booster kepada tenaga medis yang bertugas di fasilitas kesehatan. Kejumlah nakes yang sudah diberikan booster itu sekitar 102 ribu, dari total 180 ribu, sekitar hampir 60 persen. Dan diharapkan akhir September 100 persen booster nakes itu sudah terlaksanakan. Relaksasi PPKM yang diberikan pemerintah pusat tidak membuat Pembrok Jabar kendor dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. Pembrok Jabar akan memperlakukan random sampling di mall dan lokasi wisata. Hal ini dilakukan menyusul adanya 3 ribu masyarakat yang terindikasi positif COVID-19, namun masih berkeliaran di pusat pembelanjaan dan tempat wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!